Hai semuanya Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Komaria Fatma Kali ini kita Jalan tipis-tipis Bersama keluarga Ini bersama kakak-kakakku Ada kakak kandung aku Yang dua cowok dan kedua kakak ipar aku Dan ini keponakan aku Nah ini kita Mau jalan-jalan Kita jalan-jalan dulu Refresing mumpung ada acara Keluarga kita bersama teman ya Ada momen-momen yang sangat Menyenangkan Saat kita bisa berkumpul keluarga Seperti ini karena ini keluarga ku Pas ada momen Terbaik ya Bisa kumpul seperti ini karena biasanya Kita itu gak pernah kumpul teman kita Itu terpisah-pisah Aku ada di Banyuwangi kemudian Kakak aku Ada di Lampung kemudian kakakku Yang satunya juga tinggal di Banyuwangi Tapi dia juga merantau Ke Pulau Buru Dua tahun sekali pulangnya Ini adalah momen yang sangat Jarang sekali terjadi Mungkin kalau pas aku ke Lampung Itu juga Kakakku ada yang di Pulau Buru Tidak bisa ikut Nah ini kakakku yang depan ini Ini yang ada di Pulau Buru Maluku Kakakku yang tinggi besar itu Yang tinggal di Lampung Dan ini adalah anak dari kakak aku Yang tinggal di Lampung Ini mumpung ada acara keluarga Kemudian sekalian kita jalan-jalan bareng Kita bisa ngumpul seperti ini Nah itu dua cewek Itu kakak ipar aku man teman ya Aku juga ada banyak saudara Ada tujuh saudara Ada di Lampung lima Kemudian di Jawa ada dua Untuk yang empat itu saudaraku Cowok semua man teman ya Yang tiga cewek Tapi yang satu sudah Almarhumah Jadi kita tinggal cewek berdua Aku sama kakak aku Perempuan juga Untuk yang cowok-cowok Ada tiga cowok kakak Kemudian ada adik cowok juga Yang paling terakhir itu adik cowok Nah oke buat teman-teman Ini kita sedang jalan-jalan Berada di hutan bambu man teman ya Nah disini itu sangat sepi Tapi kita tadi menemukan Ada beberapa orang juga Yang jalan ke sini ya Ada ibu-ibu membawa anak Tadi juga ada Ini pohon bambu ya teman-teman Ini sangat rapat sekali Bambu-bambunya itu Sudah sangat banyak Rimbun sekali Kalian bisa lihat sendiri Dan di sekeliling ini adalah Hutan bambu man teman ya Ada banyak pepohonan Tapi ada di samping Pohon bambu ini Setelah untuk yang ke dalamnya Untuk yang di jalanan Seperti ini di pinggir-pinggiran jalan Dipenuhi dengan hutan bambu Nah untuk buat teman-teman Jangan lupa Dukung terus Dukung terus channel aku ya Dengan cara like Comment subscribe Dan bila bermanfaat Bisa kalian bagikan Ke sosial media Yang kalian punya Terima kasih Dan selamat menonton Selamat mengikuti Aktivitas aku Saat ini Nah ini jalanannya itu Menanjak man teman ya Ini sudah Masih awal masuk Ini man teman ya Belum masih jauh lagi Perjalanannya Masih sangat jauh Tapi disini tuh Alhamdulillah Cuacanya tuh Karena ada Pohon bambu ya Rindang Jadi Angin sepoi-sepoi gitu Man teman Nah kita jalan terus Pokoknya jalan-jalan Man teman ya Menuju ke arah kaki Berhenti di mana Nanti kalau sudah lelah Berhenti Kita buka makanannya Itu bawa Bontrot Man teman ya Kita membawa Bontrot Itung-itung Bismillahirrahmanirrahim Sambil berolahraga Gitu man teman ya Biar sehat Kuat Nah disini tuh Banyak burung rangkok Man teman ya Ada burung rangkok Kemudian ada buah Banyak buah itu Apa namanya Buah apa ya Aku juga lupa sih Nama buahnya Nah sambil melihat Pemandangan hutan bambu ini Kalian bisa melihat Kegiatan aku ya Masih terus jalan Dan sambil melihat Pemandangan Pastinya Disini tuh Banyak hutan rang Ada banyak Burung rangkok Kemudian ada Rusa Ada monyet Ada babi Itu yang kita temui Barusan Untuk yang selanjutnya Oh ya Ada ikan juga Ada udang Karena Ada sungainya Gitu man teman ya Nah kita terus berjalan Sampai Kaki ini Kuat pokoknya Kuat pokoknya Oke Buat teman-teman Yang pengen tahu Tempat ini Bisa komen di bawah ya Ini dimana Yang pastinya Di Banyuwangi Selatan Teman-teman ya Mungkin untuk yang Orang-orang Banyuwangi Selatan Pernah kesini Atau sering kesini Bisa Pastinya sudah tahu Karena ini Jalanannya setapak Tidak ada jalan lain Manteman Dan sepeda motor itu Tinggal jauh Di belakang Kita kesininya Harus jalan kaki Jalan kaki Tapak suci Oke Buat teman-teman Selamat menonton Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Dan ikutin terus Video-video aku Jangan lupa Pandangin terus Aku man teman ya Supaya Tidak bosen-bosen Sambil berjalan Ini sudah Mulai Sudah mulai Lelah Tapi kita sudah Berniat Untuk datang kesini Dan Berziarah juga Man teman ya Untuk teman-teman Yang ada di sekitaran Banyuwangi Mungkin sudah tahu Tempat ini Dan bisa Komen di bawah Dan boleh Berkunjung lagi Disini Ini juga Ada Banyak Kita tadi Bertemu dengan Banyak Wisatawan Dari Magetan Jawa Timur Magetan Mereka Rombongan Gitu Pakai Mobil Teman-teman Teman-teman Teman-teman